Intro Yo, hello teman-teman kembali lagi sama gue Rosho Dan di video kali ini mungkin gue dibilang bagiin tips Bukan ya, gue mau share pengalaman aja Jadi lumayan udah main Apex Mobile ini beberapa hari setelah rilis Dan gue ngerasain waktu pertama kali gue main Itu aim gue berantakan banget, hancur banget Buat nembak musuh susah banget Hal yang pertama gue lakukan adalah Gue cari sensitivity yang cocok sama gue Jadi kalau misalkan teman-teman disini Belum dapetin sensitivity yang cocok sama kalian Kalian coba aja buat dapetin sensitivitynya Caranya gimana? Sebenernya ada banyak cara buat kalian menemukan sensitivity yang cocok sama kalian Yang pertama, kalian bisa ikutin sensitivity orang Abis itu kalian naikin atau kalian turunin sedikit demi sedikit Apa sih kira-kira yang kurang dan yang lebihnya? Misalkan di FPP without ads-nya atau di FPP view-nya Kalian terasa kecepatan Kalian bisa turunin 10-10 Kalau udah dapet, udah mulai dapet Coba naik turunin 5-5 Nah, disitulah kalian coba cari sensitivity yang cocok sama kalian Ini semuanya ya, buat semuanya ya Buat TTP, FPP, Aronside Lalu scope 1x, 2x, 3x, dan seterusnya Itu kalian cari sampai cocok Dan kalian nyobanya bisa di training ground ya Atau di practice range Kalau gue disini temen-temen, gue gak ngikutin sensi orang Gue pake sensi default-nya yang medium Abis itu gue naikin beberapa Seperti di FPP without ads ini Ini gue naikin 20 poin Yang TPP juga 20 poin Dan beberapa gue ubah-ubah sedikit gitu Nah, yang mau liat sensinya mungkin bisa Ikutin sensi gue nih ya Mungkin yang mau nyoba Nyoba-nyoba Ternyata enak atau enggak gitu kan Kalian bisa coba sensitivity yang gue pake disini Begitupun juga dengan gyroscope-nya temen-temen Gyroscope-nya Ini gyroscope gue yang viewing sama yang ADS sama Gedenya segini 80, 80, 80, 60, 30, 20, 50, 50, 50 Yang firing-nya juga sama Selanjutnya kalian bisa cari senjata yang cocok sama kalian temen-temen ya Kalian bisa ke bagian practice Dan kalian bisa liat senjata disini ya Alternator dan lain-lain R301 Gue sih sebenernya sejauh ini paling cocok sama R301 nih R301 Karbin Ini gue paling cocok pake ini Gue paling suka pake ini Nah Buat sensinya juga bisa kalian test disini temen-temen ya Nah, kalian bisa nyobain sensinya Dan nyobain senjata yang cocok sama kalian Di practice ini temen-temen Dan kalian bisa pake attachment juga buat di Practice ini Tapi gue ngerasa tombol-tombol practice-nya nih Yang di pojok kanan ini agak ngeganggu tombol-tombol gue ya Kalau soal senjata sendiri Yang paling sering gue pake adalah Selain R301 ini Gue sering pake L-Star Gue sering pake Alternator R9M juga lumayan Terus buat shotgun gue sering pake Mastiff Itu yang paling sering gue pake Kalau snipernya sendiri Yang paling sering gue pake adalah Triple tech sama Sentinel Itu yang paling gue sering pake Cuma kalau misalkan gue main sniper Ya gue pake yang adanya aja Adanya longbow ya pake longbow aja gitu Pencet lagi Nah selanjutnya kalian bisa latihan Buat ngendalikan recoilnya Ini gue ngasih tau buat aim doang temen-temen Jadi kalau misalkan lo pengen punya movement-movement yang Ambil slide shot dan lain-lain Itu mungkin nanti bisa lo pelajarin nanti Yang penting lo bagusin aim lo dulu Sekarang lo bisa belajar nebak sambil trafing dan lain-lain Yang jelas kalian harus kenal sama recoil senjata kalian Nah setelah kalian dapetin semuanya temen-temen Dari sensitivity Lo juga udah kenal sama senjata yang sering kalian pakai Dari recoil dan lain-lainnya Udah bisa ngendalikan recoilnya juga Kalian bisa latihan lebih jauh lagi Buat pergerakan kalian Buat movement kalian Buat aim kalian Itu di mode TDM Mode TDM menurut gue adalah satu mode yang Bisa ngebantu lo buat ningkatin aim lo Reflex lo dan mikro-mikro lainnya Ntar juga lama-lama lo kan bisa belajar buat Slide Buat lompat-lompat Buat jump shot-jump shot Dan lain-lainnya gitu Nah selanjutnya kalau kalian mungkin Mau latihan-latihan lebih jauh sedikit lagi Kalian bisa main di battle royale temen-temen Sebelum masuk ke rank juga Supaya nanti kalian di rank gak kaget Karena gameplaynya agak sedikit berbeda Dengan battle royale yang biasa Oke teman-teman Kira-kira itu aja yang mau gue sampein di video kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax